Dukungan kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Yoyok Sukawi Joko Santoso, disuarakan relawan masyarakat bola Semarang dalam deklarasi yang berlangsung di Posko Bocaidewe di Serondol, Banyumanik, kota Semarang. Ketua relawan mas bos Delvi Adri mengatakan, dukungan ini dilatar belakangi oleh pemahaman dan kecintaannya terhadap sepak bola. Relawan mas bos berharap, jika paslon nomor urut dua terpilih sebagai wali kota Semarang, Yoyok Sukawi bisa membawa PSIS lebih baik lagi, bahkan bisa juara Liga 1. Dan kita sudah lihat sendiri bahwa seluruh elemen yang ada di Pasar Biru, yaitu kowel-kowel solid berhubung Mas Yoyok. Kenapa seperti itu? Karena sejarah sudah mempunyai bahwa Mas Yoyok selama 23 tahun itu mendampingi Pasir Biru. Nah, perdampingan seperti itu, bukti nyata bahwa Mas Yoyok ini sangat dekat dengan Pasir. Nah, Pasir di sini, maka tidak ada kerabuan mendukung penuh Mas Yoyok untuk menjadi wali kota Semarang. Tapi kalau ada klaim, ya boleh-boleh saja, salah saja mereka membawa itu. Tapi mereka akan menyaksikan sendiri bahwa seluruh kowel Pasir Biru ini benar-benar solid mendukung Mas Yoyok. Sementara itu, calon wali kota Semarang nomor urut 2, Yoyok Sukawi meminta kepada semua pendukung untuk tidak terpancing emosi jika ada suara yang menyudutkan pada masa kampanye ini. Yoyok meminta pendukung untuk tetap tersenyum. Tanya supaya kita konsentrasinya rusak, kita akan dibikin emosi, akan dibikin marah. Teman-teman senyum saja, jogetin saja, oke? Ya, jogetin saja. Teman-teman sampaikan kepada teman-temannya yang ada di rumah, tetangga-tetangga, teman-teman lain yang belum bergabung. Sampaikan, ingat enggak, zaman PSIS Semarang punya wali kota gila bola. Zaman Bapak Sukawi Sutarit sebagai wali kota PSIS Koyo Opo. Itu saja yang disampaikan. Yoyok mengaku bangga mendapat dukungan penuh relawan Mas Bos yang diharapkan memudahkan untuk mencapai kemenangan kontestasi Pilwalkot Semarang.